Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Yang pertama, pembukaan Yang kedua, sambutan dari Kepala Semua Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan guru penggerak Yang keempat, pengaklan sosialisasi dan yang kelima semutu Acara pertama, marilah kita buka bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Untuk hadirin, saya akan berserapan untuk berikut Indonesia, tanah baikmu, tanah kumpadamu Insanalah aku berdiri, cerai bantu hidupu Indonesia, kebangsaanku Bangsa dan tanah air Harilah kita bersama-sama dengan ucapanu Indonesia, bersama-sama dengan ucapanu Indonesia, dari 10 jam ke ot corporal Indonesia, dikuatan, inol hidupu Indonesia, dikuatan, inol dödiri, cerai bantu hidupu Indonesia, dikuatan, inol dah plat selamat menikmati 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 Saya maaf bila menikmati saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Hai bener-bener Mungkin ada Bu Sunami bagaimana Bu Sunami? Sayang itu sih Begitu Kamu lihat video itu Begitu apa Begitu apa namanya Perjuangan 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 Terima kasih Terima kasih Ibu Sunami dan Bapak Kepala Sekolah Betul sekali Bahwa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Sunami sangat betul Dalam arti Yang pertama kita harus bersyukur Kita telah Sampai Bersekolah dari mulai SP Sampai dengan mungkin Hampir seluruhnya sudah mendekat S1 Kita yang pertama harus bersyukur Kondisi kita sampai dengan sekarang Sudah Dari mulai TK HB SMP SMA SMK Dan juga sampai kuliah sekarang Coba kita berhentikan dengan saudara-saudara kita Zaman dulu Betapa mereka Belum moral sekolah Tetapi Pada tahun 1800-an Beberapa kokoh Sebagai politik pada sekolah Dengan pihak belanda Ingin mendidikan sekolah Sebagai bentuk pengajaran Tetapi Bukan menjadikan manusia Sebagai manusia Sebetulnya Bukan Menjadikan manusia Perbekan Mata Dan Tetapi Hanya Untuk Bekerja Mereka Mendirikan sekolah Pengajaran Untuk bekerja saja Tetapi Kita Berikan Berikan Sudah Diberikan Keluasan Yang sangat luas Untuk Menyelesaikan sekolah Marilah kita Mampakkan Yang ada Untuklah Cita-cita kita Sedih Lalu Yang belum S1 Selesaikan Yang S2 Ayo kita selesaikan Kita Diberikan keluasannya Sangat Diberikan Segala Fasilitas Yang ada Tetapi Sampai Dengan Sekarang Yang pertama Kita Tepat Bersyukur Dengan itu semuanya Yang kedua Bagaimana Kita bisa meneruskan Cita-cita Bapak Pendidikan kita Bapak Inggris Dalam Meneruskan Perjuangan Untuk Senantiasa Mengumumkan Melestarikan Dan Cita-cita Ide Dan juga Bebasannya Untuk Kita Semuanya Nah Pada kesempatan ini Menurut kita Sedikit Berreflexi Sedikit Terus Membari Potensi Yang ada Dalam Bilih Yang mungkin Perlu kita Perlu kita Update Hari-hari Next Ya Menurut Gia Jari Matoro Bahwa Pendidikan Itu Adalah Penuntun Menuntun Apa Yang Pemilihan Memberikan Apanan Beli Tidak Tahu Tahu Apa Yang dituntun Yaitu Kekuatan Kekuatan Pada siapa Kekuatan Pada diri Anak anak-anak agar dengan pendidikan yang didapatkan mencapai keselamatan dan kebahagiaan jadikul pendidikan kita adalah keselamatan dan kebahagiaan yang similinya baik sebagai manusia maupun angkota masyarakat itu adalah pendidikan menurut tidak jadi maka bagaimana menuntur kebahagiaan anak-anak tinggi tak laku dan tumbuh kembangnya kontrak aman next nah yang telah disampaikan oleh bapak pola selagi ini adalah bagian dari dasar pemikiran biaya jodoh menuntun itu maksudnya bagaimana menuntun Inggris untuk rodo yang belakang memberikan berolongan yang di tengah memberikan support dan juga yang di depan memberikan contoh karena tujuan dari pendidikan harusnya memberikan keselamatan kepada anak memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita tersebut itu makanya biasa tersebut sangat berarti untuk kita semuanya nah manusia yang diatakan kita dalam menjadi manusia yang merdeka manusia yang merdeka yang dimaksud adalah manusia yang lahir dan tidak tergantung kepada orang lain akan tetapi oleh dirinya sendiri manusia yang tidak menjiplak bahwa hal-hal dan perbuatan yang merugikan tetapi dia bisa berpikir atas idul atas gagasan yang bersungguh dari kekuatan diri kita sendiri apakah bisa atau tidak jawabannya bisa maka kita optimalkan kita beri kita temukan kekuatan kita setiap pribadi kita memilih kekuatannya berbeda-beda oleh karena itu dengan kotak anak maka kita temukan kebahagiaan dari masing-masing anak kita karena maksud dari pendidikan pengajaran adalah yang berduga untuk kehidupan bersama untuk memerdekatkan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat itu sendiri next nah apa saja pengaruh pengajaran itu yaitu jelas pengajaran yang diberikan harus memerdekat manusia ke atas dunia secara lahir sedang harus juga merdeka secara pati itu terdapatnya pendidikan merdeka secara lahir dan juga merdeka secara pati itulah tujuan yang dimaksud dengan merdeka merdeka secara lahir dan juga merdeka secara pati berbeda di atas kekuatan mereka sendiri next nah kita jelas bertahun ya yang namanya anak-anak suka bermain apa ada anak yang sudah suka bermain semuanya suka semuanya suka ya mulai dari bayi punya mainan sendiri dari mulai usia orang-orang kita punya sendiri punya dari usia anak-anak punya sendiri dari usia kita punya sendiri kita mungkin berbanyak tiktok dan sebagainya anak-anak juga punya mainan nah itu adalah ciri khas yang namanya anak-anak yaitu bermain kodrat anak-anak adalah bermain karena dalam bermain itu dicatum adukan semuanya yaitu pikiran perasaan kemauan tenaga semuanya terunggul dalam bermain karena permainan sendiri dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah malah kita harus nantiasa membungkinkan permainan-permainan yang nantiasa mengembangkan cinta perasaan perasaan kita yaitu seperti yang Pak Adap 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 Mungkin ini pemain-pemain tradisional yang pernah kita dapatkan dari Bapak Ibu Nge yang mungkin kita bisa lestarikan untuk siswa-siswa kita kita banyak bermain tetapi juga ilmu itu bisa kita dapatkan next nah karena dengan bermain itu berarti kita sudah membuktikan bahwa pendidikan memiliki bernyata di pantalon selain berbika yaitu harus berpihak pada anak, berpihak pada murid, bebas dari segala ikatan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk memintas suatu hal, melainkan untuk menggambar pada sang anak dan pokok pendidikan itu harus terletak pada pangkuan Ibu Bapak karena hanya dua orang inilah yang dapat menggambar pada sang anak dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, dengan cinta kasih dengan rasa sayang yang tak terbatas minimal kita di sini sebagai orang tua memberikan rasa cinta kasih yang tak terbatas kepada siswa-siswa kita kesabaran kita perlu di uji dan memang ujian itu harus dari waktu-waktu terus ada dalam jiwa kita dengan kita menjadi seorang guru senantiasa kesabaran kita terasa dari waktu-waktu rasa sayang kita, kita tunjukkan dengan arahan kita next ya selanjutnya ini masuk dari pendidikan yang berpihak pada anak next next ya next itu masih next 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 nah berapa pada anak juga bisa dikatakan semua kegiatan berpusat pada anak berpusat pada murid jadi segala yang kita lakukan sebagai seorang guru harus berpihak harus berpusat pada anak-anak-anak next next nah karena kita tahu bahwa yang mungkin ada sedikit yang perlu kita luluskan bahwa yang kita lakukan sebenarnya dengan anak-anak kita kita yakin bahwa anak-anak kita sebenarnya bukan kertas kosong ini yang perlu kita luluskan anak-anak kita sebenarnya sudah ada gambarannya tinggal kita sebagai seorang guru bisa memperbalakan atau tidak gambaran itu anak-anak anak-anak berasa bukan kertas kosong yang bisa digabar sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang guru anak-anak bukan kosongan tetapi sudah ada gambarannya kita sebagai seorang guru tinggal memperbalakannya sehingga kita tidak bisa mengatur setelah orang kita sendiri tetapi sudah ada corak dan motifnya anak-anak lalu dengan kekuatan kuat berat yang masih sama-sama sesuai benar-benar kita ingatkan tadi bahwa tujuan memiliki adalah penonton nah kita sebagai seorang guru menonton memfasilitasi membantu anak-anak kita untuk menebakkan dari sama-sama itu pada seorang anak agar seorang siswa memperbagi perilaku lakunya menjadi manusia yang utuh nah pertanyaannya untuk kita semua Bapak-Bapak-Bapak Ibu semua bagaimana kita menebalkan sama-sama pada diri seorang anak itu sendiri marah kita bersama-sama untuk menebalkannya dan melalui mawaran nanti mungkin kita akan sedikit demi sedikit bisa menebalkan sama-sama yang pada diri anak-anak kita semua next nah menebalkan laku perilaku dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural kulturalnya maksudnya adalah bernambi anak sudah ada kembaran dan digabungkan dengan sosial yang bertemu di masyarakat digabungkan dengan etnis atau yang berkembang dalam keluarga dalam lingkungan budayanya itu adalah cara kita untuk menebalkan sama-sama yang ada pada diri anak-anak kita yakin bahwa anak bukan kertas kosong tetapi yang sudah ada corak next nah laku sendiri bisa diperoleh dari eksplorasi pengalaman raga indera imajinasi dimulai dari jendak paut lalu masuk ke jendak SB mengenal dan mengeluasai teks langsung ke kelas 4 sampai kelas tinggi itu yang tadi masih dengan ketamilan bertanya lalu ketika sudah mulai masuk masa SMA sudah bisa tontonan passionnya sudah ada kembaran saya mau jadi apa itu biasanya kembaran di jendak SMA mau jadi guru mau jadi pekerja kantoran mau jadi pekerja bangunan mau jadi arsitek sebagainya itu sudah menemukan kemilan dan pekan masing-masing next nah ini adalah berpikiran contoh yang bisa kita rasakan dari mirah-mirah dan mirah kita bahwa setiap anak mempunyai laku dan laku itu kita tebarkan benar-benar kegiatan-kegiatan kita next itu itu adalah istilah laku-laku dalam bahasa-bahasa yang lain sejauh barang bali manggalai dan lain next nah itu masih sama itu istilah-istilah laku nah jadi next nah jadi bahasa pendidikan kejahat yang selanjutnya adalah bubi pekerja watak halter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara pikiran perasaan dan keundak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat jadi dalam diri kita sudah tersebut bubi pekerja kita dari mana bubi pekerja berasal dari perpaduan antara pikiran kita perasaan kita keinginan kemauan sehingga timbulah semangat mahal ketika kita mengontrol semangat kita kita mengetahui semangat kita sudah sejama semangat kita tenaga kita kita cek pikiran kita perasaan kita keinginan kita bagaimana apakah sudah sesuai dengan prisi pendidikan menurut kira-kira untuk anak-anak kita karena semua itu akan memasukkan energi untuk kita untuk bisa berdua dengan bersatunya bersatunya hal-hal positif itu akan membuat kita menjadi orang yang mampu menggerakkan diri sendiri menggerakkan orang lain tentunya energi itu harus energi yang positif next nah contohnya ini tadi berarti gamelan berarti kita memainkan mengolah jiwa mengolah seni mengolah raga mengolah hidup kita sehingga bisa memunculkan suara yang indah dari gamelan itu yang mengenai gamelan tangannya bergerak otaknya berpikir rasanya apa selalu bergerak sehingga muncul suara-suara yang bagus yang bisa membuat kita menjadi nyaman membuat kita berjenak dengan itu semuanya ini adalah sebagai sama kita jangan dibuat ini lagi next nah ini adalah dasar-dasar pemikiran budi pekerti yang bisa dimusukan dalam parametro-paramet kita next next nah dari mulai mengayang dari mulai membuat hasta karya dan sebagainya itu adalah semuanya perpaduan dari olah rasa pikir dan rasa kita mengolah dari tangan otak berpikir rasanya mengutapkan seni dan keidangan itu diutapkan dari filosofi komitian tadi dan kita sebagai seorang berlumah dan kita kembangani semua sehingga mulut-mulut kita menjadi mulut yang peka mulut-mulut yang kreatif untuk yang butuh banyak inovasi mau berkolaborasi itulah pemimpinan dihadapkan dihadapkan yang sangat luar biasa untuk kita semua dengan itu akan memasang tenaga tenaga mempergerak membuat karya selanjutnya next nah seorang petna pada isinya yang yang enam dasar pemimpinan dihadapkan di 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 sama seperti kita sebagai seorang petani dalam mengikannya sama dengan seorang pendidik kita bayangkan kita sebagai seorang petani di sekolah kita sebagai seorang pendidik yang menangan jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung kita bisa memperbaiki kondisi tanah kita sebagai seorang petani juga bisa memelihara tanaman jagung kita sebagai seorang pendidik mampu memberi pupuk dan air membahas ular ular dan jarum jarum yang membangun hidup jadi layak ini sebagai seorang pendidik kita sebagai seorang petani tokah penduduk mari kita lakukan kegiatan kegiatan ini yang obisinya adalah peserta diri kita bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi tanah memelihara lingkungan dan kita memberi pupuk pada lingkungan sekolah ekosistem sekolah ekosistem yang positif ekosistem yang senantiasa menumbuhkan jiwa dan tumbuh kembang anak secara holistik menumbuhkan tumbuh kembang anak sehingga anak menjadi siswanya berbaik kita dengan guru yang senantiasa mau belajar mau memperbaiki diri mau memenihara mau membukuk nasihat orang-orang kita mau membahas hal-hal yang ulang baik di ekosistem pendidikan ini akan menjadikan ekosistem pendidikan ini menjadi sistem yang berkembang untuk kemajuan anak kita next nah itulah bagaimana kita dimulai dari menanam jatuh dimulai dari beberapa hal berbukiran lalu tumbuh tumbuh tanaman kita sudah mencangkul wajah tanaman mungkin ada yang berhasil tapi kita sudah melakukan proses itu semua pada anak kita kita sudah melakukan pendidikan kepada orang orang tua dan yang berkepentingan next nah sebagai orang burung kita juga sudah bersama anak anak sudah menggali potensi juga menemukan apa yang ada pada diri kita sebagai seorang burung dan untuk anak anak kita next nah dari mulai orang tua orang menitipkan mungkin ada beri-beri dari orang tua menitipkan anak 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 kita isi dalam 06 kita kita mulai canggul temukan bahkan dan minat mereka untuk kebaikan sekolah kita bertukungnya kalau bukan minat siapa lagi yang bisa menuntun anak-anak kita dan kolaborasi dengan orang tua di rumah next nah bisik yang bagus atau bisik yang burung itu semuanya akan bisa diolah oleh kita sebagai seorang pendidik kita harus belajar terus untuk menggali hal tersebut next nah apa inti dari relevansi filosofi pemimpinan KHB yaitu kita sebagai orang pendidik menuntun menuntun apa segala kekuatan kuat berat pada anak-anak kita yang kuat berat lagi kita sebagai orang tua bos bintang melalui segalanya untuk mencapai keselamatan mencapai kebahagiaan bapak ibu akan senang bapak ibu senang apa tidak mempunyai murd yang selamat yang bahagia senang apa tidak bapak ibu semuanya senang nah malah kita sekarang sedang mencari pahala kita sedang menanam membaikan untukan anak kita ketika anak kita menjadi pribadian berkualitas berkualitas kita akan melalaskan senang kita merasakan sebuah kebahagiaan sendiri sebagai seorang guru mampu menciptakan pribadi-pribadi anak-anak yang berkualitas anak-anak yang bisa menemukan kodratnya anak-anak yang bisa membangun pinat potensi dan bakatnya malah kita merefleksikan kegiatan kita sebagai orang guru apakah selama ini kita sebagai seorang guru sudah sesuai dengan apa yang kihazadewan Allah berjuangkan selama ini jika kita bisa untuk belajar bersama-sama nah sebelumnya sebelumnya nah ini tadi apa relaksinya itu menuntun seperti kita menuntun itu bisa diartikan kita bisa berkolaborasi antar guru kita bisa memberikan masukan refleksi kritis berkreatif berkomunikasi dan inovatif dan dilakukan dengan untuk menunggu secara keselamatan dan kebahagiaan next nah pendidikan di masa lama tentunya berbeda dengan setiap saat tetapi pendidiknya sama ada menuntun untuk mencapai keselamatan sesuai dengan tumbuh kembang kodrat anak dan kodrat zamannya masa kini dan juga masa depan yang untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan next nah refleksi kita sebagai seorang guru mari kita bisa alat guru dan guru berkolaborasi menginisiasi menciptakan kedalaman spiritual interlektual sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia siswa dan guru guru yang merdeka belajar untuk senantiasa berkolaborasi menggambi menghubungkan potensi siswa sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk memujukkan studihan menjadi pribadi yang selamat dan juga yang memberi adab next mungkin itu mengenai refleksi pemikiran biasa di pantolon mungkin bapak ibu semuanya ada yang bisa diskusikan dengan kita semuanya dengan bapak ibu semuanya mari kita beri untuk kebaikan putra kita apakah ada yang bisa diskusikan bapak ibu ibu semuanya bapak ibu menunjukkan motivasi bahwa pendidikan sekarang ini memang pendidikan yang kita menuju ke 5.1 jadi pembelajaran jaman di jajah di waktowo sampai itu yang sekarang abad 20 21 sekarang berapa 20 berarti kan 2 2 2 3 2 3 3 23 berarti sedang menjalankan abad 21 ini buat biasa ya mungkin terdiskusikan tapi tak apa-apa saya akan juga ya pembelajaran itu menyongcong dengan abad yang semakin era digital seperti ini jadi kalau mungkin kalau kembali apa ya penelitian dengan penelitian yang belajarkan berlaki di apa-apa yang perlu kita kita ubah ya kan jadi kaya-kaya kemana kita lakukan juga masa ini jadi masa kerja sampai masa sekarang ini apa-apa saja biar mungkin kita bersiapkan kita lakukan sekarang di sekolah kita itu jadi kita semakin aktif semakin berarti berarti semakin inovasi bapak ibu juga semakin inovasi apa hal-hal yang berhasil itu berbicara terus terima kasih kepada bapak sesuatu satu populasi kita ini juga pernah kita diskusikan di lokak 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 1 bagaimana kita untuk mensimpronisasi antara punya diri dari pantoro dan zaman nos sekarang zaman 2 kapal 21 kita sebuah digital kita tahu bahwa anak sudah punya corak punya kembaran kita tidak menembak dan menembak itu harus sesuai dengan kotoran anak dan kotoran zamannya yang jelas yang jadi yang namanya seorang guru harus senantiasa mengambil kemampuannya sebelum memberikan kepada murid-murid kita gurunya harus lebih minta guru jangan sampai murid-muridnya lebih minta dibanding gurunya jangan sampai gurunya kalah teknologi dari gurunya sehingga dengan kemahiran kita ketampilan kita di HP 21 ini bisa kita bisa memberikan pengajaran tidak seperti pada sampai dulu yang bahasanya adalah CTL mungkin catat tiga bunga atau mungkin KPK yang mungkin kita pernah ditalah dengan atau CPSA selalu sampai akhir nah cara-cara yang seperti itu yang mungkin perlu kita ekonporasi apakah sudah relevan dengan Biosabar sekarang kita perlu banyak meng-upgrade kemampuan dengan banyak literasi banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari YouTube atau dari media-media yang lain kolaborasi juga sangat penting dengan guru kita kolaborasi membuat kelompok membuat guru karena dengan itu akan senantiasa apa namanya akan senantiasa mau menukar informasi menukar pemahaman di atas mereka-mereka jadi itu jawaban saya yang kalau belum puas ya memang harus belum puas lalu sudah puas nanti saya sampai di situ kita jangan lupa untuk terus meng-upgrade diri kita sendiri terus mau membahimu terus mau belajar dari orang lain jangan malu bertanya tetapi harus menjadi kolaborasi saya merasakan di kolaborasi sudah sangat baik kolaborasi sudah tercipta ketika seorang guru membutuhkan ini dan itu itu semua sudah bisa berkolaborasi mohon maaf salah satu dari kita mungkin dari buku yang sedang menemuh S1 itu kolaborasi dalamnya satu tugasnya dalam membuat media sudah dilakukan dan kita sudah mempraktekan sebagai cara kolaborasi kita yang penting adalah komunikasi dan kolaborasi saat bertukar informasi harus tetap dijalankan itu mungkin jawaban dari kami harus setelah bisa meng-update mungkin yang lainnya kita bisa diskusikan atau mungkin menanggapi apa yang disalahkan oleh Bapak Puswano tadi Bu Ani atau yang lain Bu Bu Eger amal-am kecil ya Bu ya terima kasih selanjutnya jika tidak ada mungkin selanjutnya kita akan belajar mengenai budaya positif masuk dari selanjutnya ya Bapak ibu-ibu semuanya yang material lain jadi budaya positif next nah Bapak ibu-ibu semuanya bahwa kita ada sebuah pergeseran membuat budaya positif di luar sekitar kita antara dalam mungkin sekolah penggerak atau yang lain ada istilah tautetik peraturan kelas tentang dalam guru penggerak ini kita diajarkan untuk memberikan yang namanya keinginan kelas karena penjahiran kelas itu lebih luas contoh di Bapak Ibu ada peraturan buanglah sampah pada tempatnya berarti itu sudah tertuju pada suatu-suatu kegiatan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya coba dari membuang sampah pada tempatnya kita arit diainan kelas kira-kira apa itu di bawah semuanya tentang apa membuang sampah tempatnya tentang apa itu tentang kebersihan kebersihan lalu memakai masker saat corona itu peraturan tapi apa yang bisa ditanggung dari memakai masker menghormati 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 orang lain nah mereka itu kita perlu bisa lebih umum itu bisa mengenai yang namanya tindak gila kelas peraturan kelas sudah bagus tetapi sebagai sekolah pemberantan nanti ke depannya jika bagus berhasil tentunya kita akan membuat keyakinan sekolah yang sebagi lebih umum kalau yang namanya peraturan sekolah itu akan berubah-ubah sekarang pakai masker sampai besok sudah normal tidak pakai masker tapi kalau yang banyak keyakinan kelas akan terus menerus dipakai memakai masker kelasnya adalah kesehatan untuk keselamatan jiwa kita keselamatan fisik kita nah yang keselamatan itu selanjut umum nah next buka bapak-bapak ibu semuanya nah menurut bapak-ibu semuanya kira-kira itu semuanya adalah peraturan itu semuanya adalah tanah tetik nah kira-kira nomor satu kembalikan para tempatnya ini apa hikmahnya atau keyakinan yang bisa kita dapatkan bapak-bapak semuanya kembalikan para tempatnya rapi tetik tanggung jawab betul sekali nah tertik rapi itulah keyakinan kelas yang dua biarang menggantung orang lain itu itu apa ibu semuanya betul saling menghargai menghormati di sekolah sebelum belajar ini apa semuanya bisik betul biarang melakukan kerasan amin ibu ya saling menghormati biarang menggunakan anggobat untuk kesehatan keselamatan bergantian menurut bimitan untuk iya antri bisik terting biarang merokok untuk kesehatan berarti kita menjaga kesehatan pakai masker menjaga kesehatan berjalan di atas storyboard adalah selamat menghargai orang dan juga berbidiri peraturan yang next nah itulah keyakinan kelas keyakinan kelas yang bisa kita bisa sedikit sedikit praktekan nah selanjutnya dalam memujukkan kelas 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 itu tentunya ada hal-hal yang mungkin dirasa anak-anak kita yang mungkin kurang tertik kurang bisik tentunya bapak ibu semuanya pernah memberikan hukuman bapak bapak pernah memberikan sanksi bapak pernah memberikan keguruan nah yang bagaimana sih yang sesuai dengan pemerintah diajar bantuan 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 begini yaitu yang senantiasa membawa kebaikan untuk seanak yang membuat si anak sabar yang membuat si anak menjadi bisa berefleksi diri nah itu adalah hukuman dan konsekuensi ada guru yang memberikan hukuman ada yang memberikan konsekuensi bagaimana kita sebagai seorang guru memberikan konsekuensi sehingga anak merasa bahwa yang dilakukannya adalah salah sehingga ke depan tidak melakukan hal yang seluruh next next nah Bapak Ibu semuanya nah menurut Bapak Ibu semuanya ketika anak kita melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran contoh melakukan pelanggaran berdua mencorek-corek major dan anak tersebut oleh gurunya disuruh membersihkan corekannya dibuatnya itu hukuman atau konsekuensi anak disuruh untuk membersihkan corekannya itu hukuman atau konsekuensi konsekuensi betul sekali anak disuruh menulis kalimat saya anak yang malah satu hukum penuh itu hukuman atau konsekuensi hukuman betul anak karena selahir disuruh untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah disuruh menggantikan tugas teman yang bersalah ini hukuman atau konsekuensi konsekuensi betul sekali berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ini hukuman konsekuensi hukuman betul membersihkan tumpahan air di dunia jatuhi sekarang persen kalau masa belajar hukuman atau konsekuensi konsekuensi karena ada tidak lanjutnya membersihkan berdiri satu kaki karena tidak bisa mencoba pertanyaan hukuman karena hukumannya ya hukumannya telah berjadir di 12 dari kota 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas kepertinggalan pembelajaran hukuman atau konsekuensi konsekuensi karena ada tidak lanjutnya membersihkan hukuman karena memuatkan pensil tawannya hukuman karena tidak ada kemampuan kemampuan pensil itulah kita seorang guru tahu mana yang kita bisa bersikap kita berhukuman kalau konsekuensi maka kita berikan konsekuensi kepada bapak saudara kita nah itu semua berjalan tentunya dengan kedisiplinan kita karena disiplin berarti bukan takat bukan menandakan tapi disiplin berarti belajar jadi disiplin adalah belajar kita kita tadi telah belajar bagaimana hukuman dan konsekuensi next kita telah belajar juga mengenai keyakinan kelas nah ini adalah diskonsensi tentang kontrol ilusi ini hanya sementara bohongan bohong-bohongan kalau kita sebagai seorang guru bisa mengolong itu tidak bisa hanya sementara tapi tidak bisa mengubah secara utuh kita kita berada menguat kepada seorang anak iya tetapi ini sebuah ilusi sementara kita berada yakin bahwa kritik membuat orang merasa bersalah atau tidak berbentuk apakah bisa selamanya apakah orang berasa bisa memilih atau memaksa tidak bisa itu adalah miskonsepsi atau ilusi yang selama ini kita tim yakin tetapi itu semuanya tidak bisa dilakukan tanpa adanya kesadaran dan perubahan pada kiri hal itu segini nah kita harus mendapatkan hati dan hati dari kita sehingga miskonsepsi ini tidak ada di hal 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 nah itu adalah tel tentang bunyinya dan juga masyarakat kita next ini kita bisa ngomong ke orang karena orang kita harus benar betul dari hatinya di mana ada kemerdekaan setelah disiplin yang kuat. Jadi ketika menurut dia jadi pantolon, jika dia mengklaim sudah menjadi manusia perdeka, pastilah dengan jiwanya sudah berasa disiplin. Apa disiplin? Mau belajar dengan kuat, mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang perdeka menurut beliau yaitu perdeko itu jangkonya, nolak nolak asin pareh, ngiku bawa kuat kuoto aman diri periago. Nah itu adalah disiplin. Bagaimana kita bisa disiplin? Betul ada kemerdekaan yang sejujurnya. Next. Nah, lalu kita juga bisa mengenal. Mengenal motivasi kita. Kita bisa merefleksikan setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita di sekolah, itu tentunya ada motivasinya. Kita berada ke sekolah, kita juga ada motivasinya. Tentu apa? Sobat kita untuk menghindari hukuman, untuk memberi cemohonan, untuk memberi hal-hal yang tidak nyaman dalam diri kita. Yang kedua, apa motivasi kita dalam berperilaku? Yaitu sama kerja, untuk pendapatan imbalan, untuk pendapatan prestise, untuk pendapatan penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi kita dalam pekerja biasanya. Yang ketiga adalah bahwa motivasi kita dalam berperilaku adalah menjadi orang yang yang diinginkan menghargai diri kita sendiri. Menghargai keluar kelas 2A di SDI berita hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, namanya Bukin. Bukinnya Bukinis, 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 Bukinis. Beberapa anak di kelas 2A yang telah datang pada yang mengelurkan. Doni seperti ini, Doni sering meminta bakal makan siang. Doni sering meminta jari-jari kepada teman-temannya dengan paksa. Tengah. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru ketika di dua buli murid seperti ini? Sikir sebagusaha dulu, apa yang bisa kita lakukan? Menurut wala semuanya, apa sih alasannya? Dulu melakukan itu semua. Nah, alasan-alasan itu tergantarkanlah dari yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia, teks. Yang pertama Ya Jika Bunyi Sering meminta Jajah, meminta bekal Kepada teman-temannya Karena dia Bu, saya tidak Bawa bekal, karena saya Tidak Orang-orang saya tidak membawakan bekal Saya lapar, Bu Saya tidak punya maku-maku untuk membeli jajah Maka, Bunyi Sejatinya, ketika Meminta ke temannya Dia ingin berusaha Memenuhi kebutuhan Bunyi, yaitu kebutuhan Untuk bisa minyak Kebutuhan untuk bertanjur Jadi kalau alasannya Meminta itu semoga lapar Karena Belum makan, karena orang tuanya Tidak membawakan bekal Sebedian pada sekarang, jadi Dia meminta ke temannya Untuk kebutuhan akan Bertanjur Yang kedua Jika jawabannya Bunyi Ya Jika jawabannya Bunyi Ternyata Lain Apabila Bunyi menjawab Alasannya Memang dibekal temannya Karena dia Pada semen Kalau Bunyi mengambil Nanti Teman-temannya Jadi jadi Memerahkan Kalau Bunyi mengambil Bunyi merasa diperhatikan Caper Bunyi lagi caper Bunyi lagi kepingin diperhatikan Sama teman-temannya Maka Bunyi pada intinya Dia sudah memenuhi kebutuhannya Ingin mendapatkan cinta Ketika saya Gurunya Dan teman-temannya Jadi alasan Alasan inilah Yang guru Harus Lebih bisa Merhabat Lebih bisa Memahami Ketika kita Tahu alasannya Apa Kita bisa Menentukan Solusinya apa Kalau Kalau Terusnya Karena Tidak Bawa 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 Solusinya Kalau Dia Ini Mendapatkan Kasih Sayang Kepeng Diperhatikan Saya Berhatian Solusinya Itu Ada Keputuhan Dasar Kita Sebagai Manusia Pertanya Kebetulan Cinta Kasih Next Lalu Kebutuhan Kalau Bunyi Dalam Taksini Kalau Bunyi Jawaban Bunyi Saya Mengambil Pekal Karena Saya Lupa Saya Jadi Ditakui Sama Teman Saya Mengambil Pekal Biar Orang Malu Sama Saya Saya Paling Lupa Diri Berarti Doni Sedang Memenuhi Kebutuhan Dirinya Akan Kebutuhan Pengakuan Akan Kebutuhan Akan Kekuasa Dia Mampu Merasa Lupa Dia Mau Dia Tidak Lapa Tapi Dia Ingin Bahwa Dia Ingin Menanggap Bebar Pemangnya Dia Ingin Temannya Menanggap Dia Takut Dengan Dirinya Ingin Menurut Keinginannya Ini Kebutuhan Dasar Manusia Itu Mendapatkan Penguasa Penguasa Pengaku Yang Jika Jawabannya Durni Lagu Saya Tidak Mau Lagu Makan Makannya Di bawah Orang Tua Saya Bosen Lagu Itu Itu Di bawah Sama Ibu Saya Di rumah Saya Bosen Makan Ini Terus Lagu Saya Tidak Mau Lagu Bosen Lagu Memenuhi Kebutuhan Dan Kebebasannya Sama Sertif Kita Saya Saya Seri Tuhan Bisa Seri Mungkin Ketika Orang Tuh Sudah Memaksakan Ini Itu Adalah Kita Kebutuhan Kebebasan Kita Kebutuhan Kita Ingin Apa Memaksakan Makanan Tapi Tadi Lagu Semuanya Lalu Kita Beli Gok Itu Kebutuhan Kebebasan Kita Sendiri Next Yang Ketima Nah Kebutuhan Akan Kesenangan Jika Melakukan Itu Memang Bental Karena Lagu Saya Memang Bental Isang Isang Lagu Gak Ada Apa Namanya Gak Ada Kerjaan Saya Saya Apa Ya Namanya Saya Gok Lagu Saya Mau Isang Biar Teman-teman Saya Biar Teman-teman Saya Merasa Kesul Karena Makanya Lebih Sama Saya Bu Nah Menurut Ini Berarti Duri Sudah Berusaha Memenuhi Akan Kesenangannya Duri 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 Senang Biar Tengangannya Biar Tengangannya Tengangannya Berarti Dia Sudah Memang Kebutuhan Kesenangannya Itulah Lima Dasar Kebutuhan Yang Harus Kita Pahami Dengan Siswa Sisi Kita Nah Itulah Bapak Ibu Semuanya Ini Maklil Terang Kita Ini Maklil Kita Tentang Teori Kontrol Lima Maksim Kontrol Kita Sebagai Seorang Guru Kita Sebagai Seorang Guru Sebagai Seorang Pemukum Ketika Anak-anak Kita Melakukan Kesalahan Ketika Anak-anak Kita Melakukan Kekurangan Yang Bisa Cocok Dengan Pelayanan Kita Kita Bisa Bersikap Seperti Ini Kita Kadang-kadang Bisa Posis Sebagai Menghubung Membuat Siswa Sebesalah Kita Posisikan Sebagai Teman Anak Sebedi Kita Memonitor Memangut Anak-anak Kita Yang Paling Baik Kita Menjadi Manager Yang Namanya Restitusi Nah Contoh 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 Kasusnya Tisa Dan Hana Dipanggil Masuk Teruangan Ibu Dewi Kepala Setelah Saya Pak Mur Ibu Dewi Baru Saja Mendapatkan Pengaduan Dari Bunda Tisa Bahwa Hana Menggunakan Kata-kata Kasar Dan Merendah-merendahkan Tisa Di Sosial Media Nah Menurut Bapak Ibu Semuanya Kira-kira Lata Apa Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Untuk Menyelesaikan Kasusnya Tisa Dan Nah Kita Sebagai Soal Guru Ketika Menghadapi Kenakalan Anak Kita Bersikap Seperti Lima Tadi Pembu Pemantau Teman Atau Manager Atau Kita Sebagai Soal Guru Membuat Orang Rasa Bersalah Nah Kalau Kita Sebagai Soal Penghubung Kita Bisa Menggunakan Hormon Fisik Atau Verbal Orang Yang Berjalan Pungsi Penghubung Senantiasa Mengatakan Bahwa Sekolah Memang Sistem Atau Alat Yang Bapak Lebih Menenangkan Lebih Dalam Lati Guru Yang Pertama Posis Penghubung Akan Berkata Patung Aturan Saya Atau Awas Di Posisinya Guru Atau Yang Pimpinan Ini Adalah Seti Penghubung Kamu Kalau Gata Kamu Selalu Salah Sudah Pasti Selalunya Terakhir Selesai Guru Biasanya Percaya Selalu Ada Dua Cara Agar Anak Berhasil Atau Siti Yaitu Cara Dia Siti Dengan Kemahuan Guru Siti Menghubung Sesuai Siti Lalu Bagaimana Posisinya Yang kedua Yaitu Guru Yang Senantiasa Membuat Orang Merasa Bersalah Artinya Apa Pada Paksi Ini Biasanya Beruah 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 Berlembun Guru Akan Membuat Tanah Durinya Merasa Bersalah Dengan Menggunakan Keumunian Yang Membuat Orang Lain Merasa Tidak Nyaman Bersalah Atau Tidak Diri Kata Katanya Lu Limbur Tetapi Membuat Orang Bersalah Ibu Sang Kecewa Bapak Sang Kecewa Sekali πεare Pelaku Amun Mas Bapak Sang Saud membuat jiwinya sendiri, membuat anak merasa salah apakah kita memosinkan sebagai sosok hukum apakah kita sebuah sosok dulu sering membuat anak kita merasa bersalah malah kita menungkap, kita evaluasi diri kita next yang ketiga nah, ini ketika kita menjumpai kasus apakah kita memosinkan sebagai sosok teman maksudnya adalah guru yang diposisi ini tidak akan menyediakan murid namun akan tak berupaya mengontrol murid dengan kedisebilan melalui persuasi posisi teman pada guru bisa negatif atau positif positif disini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang contoh dengan muridnya guru bisa dengan muridnya ayolah, baru papalah apakah kamu tidak ingat paduan bapak kemarin sehingga kamu tidak mau tertib, tidak mau disiplin yaudah, kali ini tidak apa-apa besok jangan ya nak, besok jangan ya anak-anak, nanti aku beri sekarang nah, sekarang seperti itu berarti kita ketika menghadapi anak-anak kita kita memosinkan sebagai teman mereka hari-hari dari teman adalah bila suatu saat berkesebut tidak membantu murid murid berkecewa dan berkata berkata kira kemarin di bapak ibu, teman saya, bantu saya oh sekarang tidak sih murid malah dipercewakan tidak mau lagi berusaha hal-hal yang mungkin tertimbul adalah murid hanya akan bertindak untuk beruntung oh murid, menurut si A sesuai eh murid si A bila lagi malu perintahnya sama itu janggara-janggara murid si, murid tsunami mau eh kurang tidak rasanya tidak seperti itu itulah, kalau kita memosinkan diri sebagai teman nanti akan berubah-ubah peraturannya menyesuaikan temannya jawab temannya murid si A ketika gurunya main tidak beruntung dan sebagainya karena guru tersebut memosinkan diri sebagai teman ketika melakukan sebuah kesalahan nah bagaimana sebuah, sebuah guru memonitor guru memonitor berarti mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab harus berlaku orang-orang yang kita awasi posisi kita sebagai pemantau terhadap kesalahan anak berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat mengisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau biasanya kita, ketika memantau anak kita kita biasanya menanyakan begini peraturannya apa sih mas? kok kamu lakukan kesalahan? apa sih yang sebenarnya sudah kamu lakukan? kalau kamu lakukan begini-begini, selanjutnya apa mas? menurut peraturannya berarti kita sebenarnya memposisikan diri guru sebagai seseorang pemantau seseorang pemantau sangat-seseorang perlu berhitungan catatan-catatan kelakuan data yang digunakan sebagai bukti berlaku seorang posisi ini akan menggunakan setelah catatan, daftar cek, stiker posisi monitor sendiri berapal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-muridnya itu adalah empat posisi kontrol dari mulai penghukum, pemantau, teman, membuat orang bersalah dan yang paling baik adalah posisinya sebagai seseorang manajer bagaimana ketika guru menjumpai penangkatan pada tangan diposisikan sebagai seseorang manajer beginilah guru yang kita nantikan kita ikan-kankan seperti ini tapi ini sulit Pak apalagi di wilayah guna kadang-kadang kita sebuah selama guru, mother fucker nah, hal seperti itu yang membuat kita agak repot tidak bisa bekerja selain itu bagaimana posisi manager? posisi mentor dimana guru membuat sesuatu bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permaksa sendiri seorang manager telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau dengan pemilihan bisa jadi di waktu waktu tertentu kembali pada posisi teman atau pemantau namun, bila kita menginginkan murid-murid kita pendiri manusia yang berdekat mandiri dan bertanggungjawab maka kita perlu menacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manager bagi dirinya sendiri di manager, murid diajak untuk menganalisis kebetulan dirinya maupun kebetulan orang lain nah disinilah penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaik kesalahan yang ada nah, ini aplikasi dari manager adalah ada seorang manager berkata kembali di akhirnya kelasnya tadi ketika seseorang anak melakukan kesalahan bintanya apa yang kamu yakin? apakah kamu yakinnya? jika kamu yakinnya apakah kamu mau bersedia untuk memperbaiki? jika kamu mau memperbaiki ini berarti hal ini menunjukkan apa tentang dirimu nah, ketika kamu melakukan ini apa rancangan ke depan untuk memperbaiki hal ini? tugas sama manager bukan untuk mengatur 11 manusia kita memperbaiki murid untuk dapat mengatur dirinya seorang manager bukannya memisahkan murid dari kelompoknya tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan keluar bisa jadi dalam praktek penerapan disini kita akan kembali ke posisi teman atau pemangkau karena murid yang ditangani belum siap biasa berdiskusi atau memperbaiki atau berundar pelakuan restitusi namun tentu bisa jadi dari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manager dimana posisi inilah murid menjadi pribadi yang mandiri merdeka bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang berakhirnya dapat menciptakan pencapaian yang positif nyaman aman dan damai pertanyaan untuk kita kita selama ini apakah sudah memposisikan diri seorang guru menjadi manager itu ada renungan untuk kita semuanya kadang-kadang dekat kelakonan anak-anak kita mungkin kita lihat tadi yang disampaikan coba bawa emosi juga coba bawa bapar juga nah mari kita bersama-sama belajar saya pun juga belajar untuk menjadi posisi yang paling agung yaitu posisi manager ya mari kita merenungkah yang telah kita lakukan kepada anak-anak kita next nah ini kalau suka kasusnya ketika kita mencoba kasusnya seperti ini kita solusinya bagaimana ketika kita menjadi komposisi seorang manager seluruh siapa untuk ini jadi mulai kasus 1, kasus 2, kasus 3 kita tentunya mempunyai solusi yang bisa kita dikira bersama-sama untuk tenungan kita di masa yang akan datang untuk guru-guru kita next nah apakah kita nanti akan menjadi manager atau tidak kita usahakan kita bisa menjadi manager untuk anak-anak kita next nah caranya bagaimana untuk supaya kita bisa menjadi diri seorang manager namanya adalah restitusi restitusi menjadikan diri kita guru seorang manager itu proses menciptakan kompisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya supaya mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ini adalah goal dari yang namanya posisi kita sebagai seorang manager kita diakili atau tidak bapak-bapak ibu semua kita pernah tidak menjadi seorang menghukum pernah gak hukum? pernah kita menjadi seorang membuat orang rasa bersalah pernah gak? pernah kita menjadi seorang teman pernah gak? pernah kita mematau monitor pernah gak? pernah pernah gak kita menjadi seorang manager? pernah juga kita harus guru kita adalah menjadi seorang manager ketika anak-anak kita melakukan kesalahan langkah-langkahnya dengan yang namanya restitusi dengan apa diskusi komunikasi yang lain namanya restitusi langkah-langkah ini bisa kita belajar di waktu-waktu yang lain mungkin nanti ada modulnya kalau punya adik modulnya akan saya berikan hal materi restitusi karena hal ini juga untuk kita saya selalu CPP dengan berurut-urut saya ketika menjumpai mas suatu seperti tadi next next nah restitusi bukan untuk menuju kesalahan kepada anak tetapi supaya anak belajar dari kesalahan sebagai suara pemimpin kepada anak buahnya juga melakukan restitusi supaya anak guru itu tidak melakukan kesalahan kesalahan tapi mengingatkan supaya guru tersebut belajar tidak akan kesalahannya next jadi dalam restitusi itu tidak ada perasaan juga restitusi bisa memperbaiki hubungan dengan anak ini tujuan restitusi dengan konsumen manager tadi restitusi adalah menawarkan memberikan pemahaman bukan maksa next restitusi restitusi menonton anak-anak kita next restitusi mencari kebutuhan dasar yang tadi disebutkan ya dari kesenangan cinta kasih apa namanya yang lain juga kebutuhan-kebutuhan yang kebebasan dan yang segalanya kesenangan itu adalah untuk mencari apa sih penyebab utamanya dan solusi atasnya next restitusi restitusi ini adalah cara yang terbaik bagaimana kita bisa senantiasa mengemalos diri kita kita bisa mengenal diri kita sendiri dengan restitusi dengan restitusi ini kita bisa bersermin apakah diri kita sudah menjadi guru yang baik jadi kita menjadi guru yang senantiasa di dalam lingkungan kita dengan cara restitusi bertanya kepada diri kita sendiri itu adalah bagian dari restitusi diri next nah restitusi menguatkan harus menguatkan restitusi ada pada karakter bukan tindakan next restitusi pokus pada solusi bukan pada kesalahan pada solusi yang kita pastikan dijalankan restitusi memiliki masalah pada kompoknya next nah restitusi kita bersama-sama kita sudah sudah kita sampaikan restitusi seperti itu yang kita harapkan restitusi atau apa namanya komunikasi ngobrol dengan anak-anak kita yang melakukan yang melakukan restitusi restitusi tadi next nah restitusi seperti ini segitiganya dari lain-lain dengan kelas kamu ingin menjadi orang seperti apa kamu bukan salah satu yang pernah melakukan kesalahan ini tidak rasa bersalah setelah orang pasti pernah melakukan kesalahan ya jelas nah dengan itu adanya penyadaran kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini yang melakukan sesuatu punya alasan kembali ke kebutuhan dasar manusia yang dimana adanya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan solusi juga inilah segitiganya restitusi yang bisa dilakukan dengan anak-anak kita dan jika kita tidak mendapatkan anak-anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan kita yaitu anak yang merdeka kita bisa lakukan melakukan restitusi ini next nah mungkin itu bapak ibu ibu semuanya mengenai mata ribu dari positif dimulai dari tadi mengenai penyakilan kelas dari 5 positif kontrol menghukum teman atau manager dan kebutuhan manusia 5 tadi juga kesenangan kebebasan dan juga mendapatkan kemampuan itu adalah mata ribu positif dan yang terakhir adalah goal dari itu semuanya yaitu perbaikan dengan restitusi mungkin itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf karena mata ribu yang cukup banyak ini sudah dipandalkan ini mohon maaf kira ibu ini mata ribu 3 bulan yang dipadatkan jadi satu setengah jam jadi dari mulai bulan dari mulai bulan dari mulai bulan kemarin november set december januari februari cerita 3 bulan serta 4 bulan dan kami mengelajari perusahaan khabat dan budaya positif yang diingkas pada kesempatan jadi ibu semuanya bapak sudah mendapatkan matriku untuk mengambil satu insyaallah sama ibunya dengan yang kami dapatkan kami sudah meng-share ini semua dengan ibu semuanya insyaallah minimal minimal walaupun secara resmi nanti ibu bawa pendaftar di angkatan selanjutnya minimal sudah tahu kalau ketika mengikuti PPGB ini matriku di modul 1 nanti di modul 2 kami akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi mungkin kurang lebihnya isinya apa saya juga sedang membuka buka tapi belum sampai dalam karena baru mau mulai besok dari sini ini menyelesaikan modul 1 selama 3 bulan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf mungkin setelah ini bapak ibu semuanya beberapa orang dulu memberikan pesan dan pesannya sehingga akan supaya lebih bermakna untuk kita semuanya terima kasih mungkin pak samsudin bisa memberikan kesan dan pesannya dan beberapa guru yang lain kalau kepada bu sunarmi atau yang lain yang juga ringga bisa memberikan maksudannya terbaik-baik kesimpulan adalah kesimpulan yang nantinya masuk ke dalam anak atau saya Muslim berarti darat Islam waktu itu yang menghasil berapa ekor yang sudah memberikan kehidupannya tadi sudah diberikan sudah diperangkan dengan episode yang banyak sekali sampai tiga bulan tapi itu kemas dengan 1,5 jam kurang lebih jadi mudah-mudahan bermanfaat roda masco yang kami yang ada di sini setelah dikulali bisa mewujudkan dalam perilaku saya ini bersama muridnya yang kedua mudah-mudahan dan timbul ini adalah timbul yang bukan sebabnya beberapa karena modelnya istilahnya sedang ada calon berhubungan terus timbulnya membarang-barang tapi setelahnya terus lalu lagi menemukan kita yang di sini sebagai insannya istiqomak menjalankan timbul dari Mas Eko Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Pak Eko yang sudah memberikan kehidupannya tapi sudah dibijarakan sudah diterangkan dengan episode yang banyak sekali sampai tiga bulan tapi itu kemas 1,5 jam kurang lebih mudah-mudahan bermanfaat oleh Mas Go dan kami yang ada di sini setelah itu lari bisa kita mewujudkan dalam perilaku saat ini bersama muridnya yang kedua mudah-mudahan timbul ini adalah timbul yang bukan sebabnya keberatan karena modelnya istilahnya sedang ada calon berhubungan terus timbulnya membarang-barang tapi setelahnya terus lalu lagi menemukan kita yang disini sebagai pencetnya istri komak menjalankan pintu dari Mas Eko yang terima kasih Assalamualaikum wa'alaikum 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 terima kasih 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 mengikuti persiapan sosialisasi tidak nyitir apa yang yang positif yang terima kasih terima kasih mungkin kita lebih 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 kita mengambil kita seperti yang dari ini kita mengambilkan situas kita mengambilkan situas seperti itu itu ditutup untuk lebih ragit dan menampilkan dalam perjalanan keberadaan ya semoga, ya nanti Pak Eko, kalian yang menurut di perjalanan keberadaan keberadaan, mungkin bisa lebih banyak sharing kepada kita, teman-teman yang lainnya mungkin yang punya permasalahan dengan ditanya, atau punya permasalahan keberadaan keberadaan jadi bisa lebih bisa mengatasi terima kasih 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 terima kasih